Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Esgab Sadikin Sokan dengan NIM 1703030064, semester 7 kelas B, jurusan Sosiologi di Universitas Mesiracendana. Pada kesempatan ini, di tugas akhir semester ini, di Mata Kuliah Sosiologi Terapan, kami diberikan pertanyaan atau soal untuk menganalisis COVID-19 atau Coronavirus-19 yang memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik, di sini kami diminta untuk menganalisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID. Di sana ada banyak hal yang menarik. Ada isu, yaitu beberapa pasien yang sesungguhnya bukan pasien COVID-19 oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID atau orang-orang yang tidak mengalami atau tidak terkenal virus corona oleh rezim kesehatan dicap bahwa dia positif virus corona. Kemudian kami di sini diminta untuk menganalisis masalah tersebut menggunakan analisis Rochipi. Langsung saja pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu Rochipi. Rochipi adalah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dikembangkan, teori ini dikembangkan oleh Robert Shedman dan Nalin Abesecker. Saya langsung saja menjelaskan apa itu Rochipi. R yaitu rule yang berarti peraturan. Di sini yang dimaksud peraturan yaitu di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus atau pemerintah harus lebih jelih membuat peraturan agar supaya COVID atau coronavirus disiasi ini cepat hilang atau cepat musnah dari bumi Indonesia ini. Di mana peraturan yang dibuat pemerintah hingga saat ini menurut saya biasa-biasa saja. Karena di mana Indonesia adalah negara dengan orang-orang yang baru-baru itu trending atau viral dengan frame atau kata-kata Indonesia menyerah. Karena memang kalau kita lihat pemerintah Indonesia dalam penanganan hal ini masih begitu biasa-biasa saja karena menganggap bahwa virus ini tidak terlalu menakutkan atau mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Namun sebentar kita akan mengupas segala sesuatu atau masalah COVID-19 ini menggunakan Rochipi. Saya pertama hari ini atau pada awal ini saya menjelaskan apa itu peraturan atau rule. Kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dengan menerapkan PSBB. Namun PSBB sampai hari ini belum juga membuahkan hasil di mana pada tanggal 29 November 2020 hari ini jelas kita lihat bahwa corona semakin menjadi-jadi hingga sekarang menembus angka kisaran lima ribuan orang yang mengidap atau positif COVID-19. Di sini ditekankan seharusnya pemerintah harus lebih jelih membuat peraturan agar supaya untuk bisa memutuskan rantai tali COVID-19 ini. Yang kemudian peraturan ini pemerintah tidak terlalu memperhatikan karena mereka hanya memprotokol kesehatan tidak memberikan sanksi yang begitu nyata kepada orang-orang yang melanggar protokol kesehatan itu kemudian membuat PSBB namun kemudian PSBB itu kita lihat hari ini orang-orang yang duduk di birokrasi atau orang-orang yang duduk di kepemerintahan pun ikut melanggar apa yang mereka buat itu atau peraturan yang mereka buat itu. Seperti yang kita lihat contoh hari ini di tengah pandemi COVID-19 DPR baru-baru menggelar sidang untuk mensahkan beberapa undang-undang baru kemudian hari ini banyak hal atau contohnya yang lebih besar yaitu mereka di mana di tengah pandemi COVID-19 ini pemerintah masih saja memikirkan kapan atau akan dilaksanakannya pemilu itu bagaimana caranya dan kita lihat bagaimana pemerintah hari ini masih sangat kaku dalam membuat peraturan untuk memutuskan rantai COVID-19 ini hal ini yang membuat orang-orang kapitalis atau monetisasi mendapatkan kesempatan atau disini kesempatan yang disebut opportunity atau R yang berarti peraturan kemudian O berarti opportunity atau kesempatan disini para kapitalis atau monetisasi sangat beruntung di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk menggunakan COVID-19 sebagai alat untuk mereka merahup keuntungan seperti yang kita lihat Indonesia saat ini membutuhkan alat rapi tes alat rapi tes yang digunakan Indonesia adalah mengekspor dari negara-negara kapitalis seperti Cina Rusia dan negara-negara Eropa di lain tempat di lainnya seperti Amerika disini kita lihat kita di mana kita menggunakan jasa atau opportunity kesempatan ini di misalnya sangat dinantikan oleh para kapitalis karena di mana COVID-19 ini dianggap sebagai sebagai atau hal ini diambil kesempatan oleh negara-negara Eropa atau negara-negara kapitalis untuk merahup keuntungan hal ini di COVID-19 ini menurut saya adalah salah satu perang biologis atau salah satu perang ekonomi untuk di mana supaya mereka mendapatkan keuntungan karena di mana kita Indonesia atau negara-negara kecil tidak memiliki alat untuk bisa atau obat untuk bisa menyembuhkan virus corona ini yang kemudian kita mengekspor atau membeli dari negara-negara kapitalis tadi kemudian selanjutnya kita masuk pada C atau communication atau komunikasi di mana di sini komunikasi ditekankan pada media-media sosial kita lihat hari ini di mana kita tidak lagi bertatap muka melainkan kita menggunakan via online atau via zoom whatsapp facebook untuk berkomunikasi itu adalah perilaku atau tindakan-tindakan atau tingkah laku orang-orang kapitalis di mana mereka hanya memikirkan tentang uang-uang-uang dan tidak lagi memikirkan apa itu kebersamaan atau segala sesuatu yang membuat kita semakin erat di sini komunikasi sangat penting karena kita sekarang kita menggunakan via online atau media online untuk berkomunikasi di mana hal ini sangat dinantikan atau komunikasi kita pun sekarang terbatas seperti sekarang kita mau berpergian pergi untuk berkumpul berbicara di suatu tempat yang seperti mesjid beribadah seperti gereja itu tidak lagi karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang kemudian di sini saya jelaskan ulang ya bagaimana komunikasi itu digunakan oleh orang-orang kapitalis sebagai sesuatu yang sangat 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 menguntungkan di mana komunikasi sebelumnya yang digunakan oleh kita adalah adalah face to face atau tatap muka langsung namun pada hari ini di tengah pandemi ini virus corona menjadikan kita untuk tidak bisa bertatap muka langsung melainkan via online via zoom yang di mana di sini menarik sekali menarik perhatian saya untuk bagaimana menjelaskan sedetail mungkin bagaimana bagaimana orang-orang kapitalis atau orang-orang monetisasi mendapatkan keuntungan di komunikasi ini yaitu seperti yang kita tahu sebelumnya di mana kita metode pembelajaran kita adalah tatap muka namun hari ini komunikasi kita dibatasi oleh coronavirus 19 ini seperti yang kita lihat hari ini kita sudah menggunakan zoom yang pada kesempatan atau pada hari-hari sebelumnya kita tidak mengenal apa itu zoom atau apa itu kuliah di google classroom atau e-learning namun hari ini di mana orang-orang dari kapitalis membuat sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mereka mendapatkan keuntungan hal ini menjadikan kita sebagai atau hal ini membuat kita untuk menggunakan jasa yang mereka sediakan seperti tadi zoom kuliah zoom itu kan otomatis kita membuka jaringan online untuk bisa mengupdate atau mengakses jaringan untuk bisa bertatap muka hal ini adalah kesempatan atau hal ini adalah kesempatan untuk para kaum kapitalis merauk keuntungan untuk supaya mereka mendapat yang namanya uang kemudian yang berikutnya yaitu interest atau kepentingan kepentingan disini saya rasa mungkin yang kita tahu bersama yaitu di mana hari ini kita dilarang untuk berkumpul mungkin menurut saya kaum kapitalis hari ini kaum kapitalis itu kan kita tahu bahwa sebagian besar mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan terhadap agama dimana hari ini kita dilarang karena dengan virus adanya virus corona ini kita dilarang untuk berdekatan disini kan kita bisa tahu di masjid itu kita kalau melakukan atau melakukan ibadah itu kan kita berdampingan untuk hal itu orang-orang di kapitalis atau monetisasi atau orang-orang yang tidak memiliki agama tersebut membuat kita semakin jauh untuk tidak mengenal atau tidak melakukan aturan agama seperti tidak melakukan sholat kemudian tidak pergi untuk bergerja sekarang kita melakukan ibadah saja melalui komunikasi disitu saya bilang disini orang-orang kapitalis sangat banyak merauh keuntungan karena sholat pun sekarang atau beribadah pun sekarang melalui via online disini mereka sangat beruntung karena tidak hanya di tidak hanya di satu lembaga saja atau di satu satu kesempatan saja mereka mendapatkan keuntungan seperti tidak hanya di dunia pendidikan saja melainkan di dunia di agama pun mereka mendapatkan keuntungan tersebut kemudian masuk pada proses proses disini yang dimaksudkan adalah kemudian proses disini saya akan menjelaskan apa itu proses proses adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau mematuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan dari faktor ini terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk itu yang jika tidak diperhatikan prosedur dapat terkena pengujian judicial atau judicial review secara formal jadi yang dimaksud proses yaitu dimana pada dimana pada tengah tengah-tengah pandemi ini proses atau hal-hal apa yang sudah yang orang-orang kapitalis atau monetisasi sebelumnya apa yang mereka produksi itu tidak mendapatkan keuntungan atau tidak tidak berhasil atau tidak terjual di pasar kemudian hari ini mereka membuat sesuatu yang dimana dibutuhkan di tengah pandemi ini untuk supaya bisa mereka mendapatkan keuntungan seperti ini yang kita lihat sekarang harga masker harga masker sebelumnya mungkin Rp1.000 atau Rp2.000 dimana hari ini dijual Rp3.000 Rp10.000 atau mungkin Rp20.000 jadi hari ini banyak sekali proses perubahan atau proses produksi yang dihasilkan yang kemudian yang pada dasarnya pada awal proses produksinya tidak mendapatkan keuntungan yang begitu besar namun disini orang-orang kapitalis mengambil kesempatan kita kembali lagi ke opportunity atau kesempatan dimana hal ini membuat para kapitalis atau monetisasi meraut keuntungan lagi di tengah pandemi COVID-19 ini kemudian kita masuk pada ideologi kita langsung masuk pada ideologi yang dimaksud adalah dimana ideologi orang-orang Cina atau ideologi orang-orang kaum kapitalis yang dimaksud adalah Cina atau Amerika ini mereka menggunakan ideologi mereka untuk meraut keuntungan dimana ini salah seorang ahli dari Rusia menganggap atau berteori bahwa ini adalah senjata biologis dari orang Amerika untuk menghancurkan ekonomi dari negara Cina kemudian hal ini pun dipolitisasi oleh negara Israel dimana kaum dimana intelijen Israel berpendapat bahwa COVID-19 ini adalah senjata biologis yang digunakan oleh Cina yang kemudian perlahan bocor dimana ideologi ini adalah ideologi yang digunakan oleh kaum kapitalis yang kemudian dalam hal ini mereka hanya memikirkan bagaimana ideologi mereka ini bisa menghasilkan yang namanya ekonomi atau menghasilkan keuntungan yang begitu besar kemudian kita lihat hari ini mereka berhasil begitu pandemi COVID-19 ini menyebar luas ke seluruh penjuri dunia seluruh penjuri dunia langsung saja berita yang muncul kemudian di media-media adalah di Wuhan atau di China atau tempat pertama dimana COVID-19 itu muncul kemudian hari itu telah hilang atau telah musnah wabah di Wuhan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas akhir semester Sosiologi Terapan ini mungkin dapat bermanfaat untuk kita semua ini adalah pemahaman saya bagaimana menurut teman-teman tentang COVID-19 yang dikelola atau yang digunakan kesempatan oleh kaum kapitalis di tengah pandemi ini mari kita sama-sama memberikan ide atau gagasan kita supaya kita bisa menghindar atau kita bisa memutuskan rantai COVID-19 di tengah pandemi ini sekian dari saya Asgab Sadikin Sokan terima kasih selamat siang Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih